Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agar video yang saya upload, teman-temanlah yang dahulu menontonnya dan tidak ketinggalan informasi yang saya berikan Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih Kali ini kita akan berbagi informasi atau membahas obat yang bernama dexamethasone Seperti apa bentuk obatnya? Baiklah, saya akan menunjukkannya yaitu ini Dexamethasone 0,5 mg Obat ini cukup murah Headnya 1.526 per 10 tablet atau 1 strip ini Apa kegunaan dan dosis serta efek samping obat ini? Jadi, terus stay tune di channel ini Dexamethasone adalah salah satu obat antiimplamasi golongan kortikosteroid yang berperan dalam mengurangi atau menekan proses peradangan dan alergi yang terjadi pada tubuh kita Pada tingkat molekular, diduga glukocorticoid mempengaruhi sintesa protein pada proses transkripsi RNA Dan dexamethasone ini digunakan dalam menangani berbagai kondisi Misalnya penyakit autoimun seperti starcoidosis dan lupus Penyakit impamasi usus seperti ulceratif kolitis dan penyakit korn Beberapa penyakit kanker yaitu mengatasi mua dan muntah akibat kemoterapi Dan mengobati hiperplasia adrenal kognita serta untuk mendiagnosis penyakit kasing Mengatasi alergi dan mengobati inflamasi atau peradangan meredakan pembengkakan otak Dan obat ini juga untuk mengatasi edem makula Dexamethasone ini adalah obat kortikosteroid jenis glukocorticoid Sintesis yang digunakan sebagai agen anti-alergi imunosupresan dan anti-implamasi Obat ini 20 hingga 30 kali lebih kuat daripada hidroportison Dan 5 sampai 7 kali lebih kuat daripada prednisone Hebat betul ya? Dosis daripada obat dexamethasone ini yaitu 0,5 sampai 10 mg per hari Namun perlu diketahui bahwa dosis dexamethasone ini juga Akan disesuaikan dengan perkembangan penyakit gejala dan respon tubuh si pasien terhadap obat ini Untuk penggunaan anak-anak berat badan mereka juga perlu dipertimbangkan Dan ditentukan dosis dexamethasone Untuk informasi lebih lengkap hanyakan pada dokter dosisnya Perhatian untuk memastikan bahwa teman-teman dapat mengkonsumsi dexamethasone dengan aman Informasikan kepada dokter jika teman-teman memiliki masalah kesehatan Seperti tekanan darah tinggi, depresi, atau gangguan mental Infeksi herpes pada mata, gangguan otot, TB, diabetes, meyakit ginjal, gagal jantung, radang, lambung, glaucoma atau katara Penggumpalan darah, osteoporosis, gangguan tiroid, penyakit hati Jadi obat ini juga mempunyai efek samping yaitu lemah otot, osteoporosis, tuka peptik, gangguan penyembuhan luka, keringat berlebih, sakit kepala, gangguan siklus haidham Siklus haidhamat pertumbuhan pada anak Penurunan toleransi terhadap karbohidrat Jadi demikian saja info yang saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Tunggu video selanjutnya Thank you for watching Thank you for watching Thank you for watching